Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'ainu ala umri dunia wa ad-din Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Ashadu Allah ilaha ilallah Wa ashadu anna Muhammadun Rasulullah Amma ba'du Peristiwa Muharram Allah subhanahu wa ta'ala Kembalikan kerajaan Nabi Sulaiman Yang direbut Jin Saker Pada sepuluh Muharram Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman Tatkala sang Nabi kehilangan kerajaannya Akibat tipu daya setan Kisah ini disebutkan dalam beberapa literatur tafsir Tatkala memasuki pembahasan Tentang apa yang dimaksud dengan fitnah atau ujian Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firmannya Yang artinya Sungguh kami telah menguji Sulaiman Dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgah sananya Kemudian dia bertobat Quran Surat Surat Ayat 34 Syekh Muhammad bin Soli Ashawi Dalam kitabnya An-Nafahad al-Makiyah Menafsirkan ayat ini sebagai berikut Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman Kami telah mencobanya dengan suatu ujian Yaitu kerajaannya dirampas oleh orang lain Demikian itu karena ia pernah menikahi seorang perempuan yang ia sukai Hanya perempuan itu termasuk orang yang menyembah berhala Tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman Dan tersebutlah bahwa kebesarannya itu terletak pada cincinnya Kemudian pada suatu hari Ketika dia bermaksud untuk pergi ke kamar mandi Ia melepaskan cincinnya itu Lalu ia menitipkan kepada salah seorang dari istrinya yang bernama Aminah Sebagaimana biasanya Setelah ia pergi tiba-tiba datanglah mahluk jin yang menyerupai Nabi Sulaiman Kemudian jin itu mengambil cincin itu dari Aminah Dan langsung memakainya Dan kami dudukkan pada singgah sananya sesosok jasad Yaitu jin tersebut yang bernama Sakar atau jin lainnya Kemudian jin itu menduduki singgah sana Nabi Sulaiman Ketika itu juga dikelilingi burung-burung dan lain-lainnya Lalu munculah Nabi Sulaiman dalam bentuk yang tidak seperti biasanya Ya ini tanpa pakaian kebesaran Ia melihat bahwa di singgah sananya telah duduk seseorang Kemudian ia berkata kepada orang-orang yang ada di situ Aku adalah Sulaiman Akan tetapi orang-orang mengingkarinya Kemudian ia kembali Ya ini kembali dapat merebut kebesarannya setelah selang beberapa hari Yaitu setelah ia berhasil merebut cincin kebesarannya Lalu memakainya dan duduk di atas singgah sananya kembali Dikisahkan ketika Nabi Sulaiman memerangi Raja Kafir Beliau menikahi anak perempuan Raja Kafir tersebut Karena istrinya selalu rindu kepada ayahnya Istrinya memohon kepada Nabi Sulaiman untuk dibuatkan patung yang menyerupai ayahnya Lambat waktu ternyata istri Nabi Sulaiman ini menyembah patung ayahnya Diluar sepengetahuan Nabi Sulaiman Karena menyembah patung itu Istrinya kemudian diikuti oleh setan Suatu ketika pada saat Nabi Sulaiman wudu Nabi Sulaiman memiliki cincin sakti yang tidak boleh dibawa ke kamar mandi Sehingga dititipkan kepada istrinya Ternyata itu bukan istrinya Melainkan setan yang menyamar sebagai istri Nabi Sulaiman Oleh karena itu Jimat Nabi Sulaiman adalah cincin Maka hilang sebagian kekuatannya Ujian Nabi Sulaiman Perihal kisah ini dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Sud ayat 34 tersebut Kandati demikian Para ulama tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan ayat tersebut Paling menonjol dan mengundang perbedaan adalah perihal kisah jimat Nabi Sulaiman alaihi salam Dalam kisah itu disebutkan Bahwa setelah jin sukses mencuri jimat Nabi Sulaiman Maka jin menggagahi semua istri sang Nabi selama 40 hari Tafsir sejenis Selain yang ditafsirkan Syekh Muhammad bin Sohli Asyawi adalah Konon Nabi Sulaiman alaihi salam menikahi seorang wanita Yang sangat beliau cintai Namanya Jaradah Hanya saja ia menyembah berhala di rumah Nabi Sulaiman tanpa sepengetahuan beliau At-Tobari menyebutkan bahwa nama setan atau jin tersebut adalah Sakar Demikian menurut Ibnu Abbas dan Kotadah Menurut pendapat lain nama setan itu adalah Asif kata mujahid Menurut pendapat yang lainnya lagi adalah Asruwa Yang juga kata mujahid Sedangkan menurut As-Sadi nama setan itu adalah Habyak Kisah ini memang banyak versinya Said Ibnu Abu Arubah misalnya Telah meriwayatkan dari Kotadah yang telah menceritakan Bahwa Sulaiman diperintahkan untuk membangun Baitul Magdis Maka digatakan kepadanya Bangunlah ia Tetapi jangan sampai terdengar suara besi beradu Nabi Sulaiman alaihi salam berusaha untuk melakukannya Tetapi tidak mampu karena harus tanpa suara Kemudian digatakan kepadanya Sesungguhnya ada yang mampu melakukannya Dia adalah setan yang bertempat tinggal di laut Dikenal dengan nama Sakar Jin yang jahat Maka Sulaiman mencarinya Dan tersebutlah bahwa di tepi laut tersebut Terdapat sebuah mata air Yang biasa didatangi oleh Jin Sakar Untuk minum darinya seminggu sekali Lalu Nabi Sulaiman mengerikan airnya Dan menggantinya dengan hamer Dan pada hari minumnya Jin Sakar datang Ternyata ia menjumpai telah menjadi hamer Maka ia berkata Sesungguhnya airmu ini adalah minuman yang baik Hanya saja engkau akan membuat orang yang penyabar menjadi mabuk Dan membuat orang yang bodoh makin bertambah bodoh Setelah minum Sakar pulang Dan kembali lagi kepadanya setelah merasa kehausan yang sangat Ia berkata sesungguhnya engkau adalah minuman yang baik Tetapi engkau dapat menjadikan orang yang penyabar Mabuk dan menambahkan kebodohan kepada orang yang bodoh Lalu Sakar meminumnya lagi Hingga pengaruh kamar menguasai akalnya Kemudian diperlihatkan kepadanya Jin Jin Sulaiman Atau Jin Jin itu ditempelkan di antara kedua tulang belikatnya Hingga Sakar lumpuh dan tunduk Disebutkan bahwa letak kesaktian Nabi Sulaiman berada pada Jin Jinnya Lalu Sakar dibawa menghadap kepada Nabi Sulaiman Dan Nabi Sulaiman berkata Sesungguhnya kami telah diperintahkan untuk membangun rumah ini Baitul Magdis Yang dikatakan kepada kami bahwa dalam membangunnya tidak boleh ada suara besi Maka Sakar mendatangkan telur burung hut-hut Lalu meletakkannya di dalam sebuah kotak kaca yang tertutup rapat Ketika induk burung hut-hut itu datang Ia hanya bisa berputar di sekitar peti kaca tersebut Ia dapat melihat telurnya tetapi tidak dapat mendekatinya Maka burung hut-hut itu pergi dan datang lagi dengan membawa intan Lalu ia mengeratkan intan itu pada kotak kaca dan pecahlah kacanya Hingga ia bisa mengerami telurnya Maka Nabi Sulaiman mengambil intan dan menjadikannya sebagai alat untuk memotong batu-batuan Demikianlah kisah islami bidadari surga Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya Dan dibahagiakan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin ya rabbal alamin Wa akhiron Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton